Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadharma Yogyakarta Nah, hari ini saya akan membahas sebuah studi kasus di mana studi kasusnya adalah pengendalian secara logika Jadi nanti ada satu kasus yang akan coba kita selesaikan baik itu dengan menggunakan kendali hardwire berbasis relay dan kendali PLC Nanti ada tombol sebagai input dan outputnya adalah lampu Mari kita ikuti bersama, mulai dari kasusnya Nanti kita akan menyelesaikan langkah demikah langkah Semoga membantu teman-teman untuk menyelesaikan kasus-kasus logika yang nantinya akan dijumpai di perusahaan kalau juga bekerja Oke, mari kita lihat Nah, yang pertama tentunya saya perlu menyampaikan sebelum adanya PLC, komponen kendali utama itu adalah relay Nah, ini adalah bentuk dari relay Jadi, relay itu terdiri dari satu kumparan elektromagnet di sini Dia akan berubah menjadi magnet jika dia aliri listrik Terus kemudian di dalam relay itu ada kontaknya Ada kontak normally open dan kontak normally close Nah, relay ini digambarkan melalui simbol Nah, ini adalah simbol dari elektromagnetnya atau kumparannya Sedangkan ini adalah simbol dari kontaknya Nah, karena di sini ada normally open dan normally close Maka di sini disebut dengan change over contact Ini adalah komponen dari relay Nah, nanti relay ini akan kita manfaatkan untuk pengendalian kita Jadi, nanti kasus kendali logika akan kita selesaikan Menggunakan kendali hardwire, yaitu berbasis relay Dan yang kedua adalah dengan menggunakan kendali PLC Di sini PLC ini sudah menggantikan komponen kendali relay Yang tadi sebelumnya saya sampaikan Nah, PLC yang akan kita gunakan adalah PLC CP1E E20DRA Nah, ini artinya apa? CP1E ini adalah tipenya Ada yang PLC yang lain Ada CP1L, CP1H, dan sebagainya Nah, ini adalah kompak PLC Terus, 20 yang ada di sini adalah jumlah input-output Di mana ada 12 input dan 8 output D yang ada di sini adalah input DC Sedangkan R di sini adalah output relay Ya, outputnya berupa relay Terus, A yang ada di belakang ini power supply-nya adalah AC 220V Untuk awalan, ya, karena ini adalah bagian dari kuliah pengantar mekatronika Untuk awalan, di sini saya informasikan bahwa Alamat input yang ada di PLC yang akan kita gunakan itu mulai dari 00 sampai 011 Ya, di channel 0 Ya, channel 0 Nah, di sini karena ada 12 input Berarti di sini dari 00 sampai 11 di sini Ini adalah 12 input Nah, ini yang akan bisa kita koneksikan dengan input-input kita Ada tombol, ada sensor yang bisa kita koneksikan Sedangkan outputnya, alamatnya dari channel 100 Ya, karena di sini ada 8 output Ini dari 00 sampai 07 Nah, ini yang bisa kita koneksikan ke output luar Misalnya ke lampu Terus, kemudian ada namanya internal relay Atau kita sebut di sini adalah workbit Mulai dari W0.0, W0.1, dan seterusnya sampai W99.15 Ini adalah internal relay yang bisa kita gunakan untuk pemrograman sekuensial nantinya juga Nah, ini adalah dua komponen yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus kita Nah, kasusnya apa? Ini adalah kasus kita Kita buat sebuah kasus sederhana Di mana ada tiga buah tombol dan satu buah lampu Nah, lampu akan menyala atau akan hidup jika dua dari ketiga tombol ditekan Ya, jika ditekan satu dia mati Tidak ditekan mati, ditekan tiga mati Tapi kalau ditekan dua Itu lampunya akan hidup Nah, nanti kita akan menyelesaikan itu tahap demi tahap Mulai dari identifikasi input-output Kemudian karena kendali logika Maka kita perlu menggunakan tabel kebenaran untuk mempermudah rangkaian kita Terus kemudian nanti penyelesaian rangkaian kendali menggunakan relay Ya, hardwire Terus kemudian nanti rangkaian input-output PLC Terus program PLC menggunakan ladder diagram Dan terakhir nanti akan kita simulasikan menggunakan HMI Nah, mari kita mulai satu per satu Yang pertama adalah identifikasi input-output Ini ada tiga input yang di sini Tiga buah tombol Tombol ini berfungsi sebagai input Kita beri nomor tombol satu, tombol dua, dan tombol tiga Nah, nanti tombol akan kita hubungkan ke relay K1 Tombol akan kita hubungkan ke relay K2 Tombol akan kita hubungkan ke relay K3 Ini saat kita akan menyelesaikan hardwire control Kendali logika dengan menggunakan hardwire control berbasis relay Saat kita nanti akan menggunakan PLC untuk menyelesaian Tombol satu ini kita hubungkan dengan alamat 00 Tadi sesuai dengan alokasi alamat input yang ada di PLC kita Tombol dua di 01, tombol tiga di 02 yang ada di channel 0 Terus kemudian untuk output Kita satu output lampu Itu kita hubungkan dengan relay output 1 K-out 1, saya beli nama seperti itu Sedangkan saat nanti kita menggunakan PLC Kita hubungkan ke channel 100 di alamat 00 Ini adalah alokasi input-output kita Nah, jadi yang pertama sudah selesai Nah, sekarang Untuk membuat rangkaian programnya Nanti kita harus memperhatikan ini Ada dua tombol ditekan Maka lampunya menyala Nah, maka kita buat tabel kebenaran Tabel kebenaran karena ada tiga input Maka di sini kita buat ada delapan kemungkinan Dua pangkat tiga Berarti ada delapan kemungkinan Ini kemungkinan pertama semuanya mati Sampai kemungkinan ke delapan semuanya hidup Nah, kita pilih di mana baris yang dua tombol ditekan Di mana dua tombol ditekan ini adalah Kita asumsikan atau kita analogikan Bernilai satu Ya, ini yang baris keempat Ini tombol dua dan tombol tiga ditekan Ya, maka lampunya menyala Nah, ini kita Kita catat pertama di sini Terus yang kedua adalah baris yang keenam Ya, tombol satu dan tombol tiga Dan yang ketiga adalah baris ke tujuh Tombol satu, tombol dua dan tombol tiga Kondisi mati Jadi, di sini dari delapan kemungkinan tadi ada tiga Ya, yang merupakan Yang memenuhi syarat bahwa jika dua tombol ditekan Lampunya menyala Ya, maka di sini nilainya satu Yang lain nilainya nul Nah, dengan menggunakan tabel kebenaran ini Maka kita akan menggambar Ya, di sini penyelesaian yang ketiga adalah Rangkaian kendali menggunakan relay Ya, nah Nanti empat, enam, dan tujuh ini akan kita Gambar Ya, akan kita rangkai menggunakan relay Nah, maka tadi Ini adalah penyelesaiannya Jadi, semua tombol kita hubungkan ke relay K1, K2, dan K3 Ya, saat tombol ditekan Ini adalah simbol dari Koilnya relay Atau elektromagnetnya tadi Ya, saat tombol ditekan K1 aktif Tombol 2 ditekan K2 aktif Tombol 3 ditekan K3 aktif Oke Nah, nanti Di sini kontaknya relay K1, K2, dan K3 Ini yang kita gunakan Ya, yang kita gambarkan Di dalam proses di sini Yang mengikuti tabel kebenaran Ya, jadi nanti kalau di sini 0 Itu digambarkan normally close Kalau 1 digambarkan normally open Maka di sini Di dalam proses ini kita gambar Berdasarkan tabel kebenaran di sini Ya, normally close, normally open, normally open Ya, ini 0, 1, 1 Ya, jadi 0 itu digambarkan normally close 1 digambarkan normally open Maka ini adalah yang baris keempat Kemudian yang baris keenam Ini berarti Normally open, normally close, normally open Ya, normally open, normally close, normally open Ini adalah K1, ini adalah K2, ini adalah K3 Terus yang terakhir Baris ke 7 Ya, ini 1, 1, 0 Atau normally open, normally open, normally close Ya, normally open, normally open, normally close Nah, ini kita gunakan untuk mengaktifkan relay Kout 1 Ya, ini Kout 1 ini Sebagai outputnya Nah Maka yang ada di sini Jika 2 tombol ini ditekan Lampunya akan menyala Gitu ya Nah, terus kemudian Kalau Kout di sini aktif Tadi berdasarkan 2 tombol ditekan ini aktif Maka Kout yang ada di sini menutup Lampunya menyala Ya, begitu Jadi Tapi semuanya nanti ini akan disambung menggunakan kabel Baik di input, di proses, maupun di output Ya, ini disambung menggunakan kabel Maka kita sebut dengan hardwire control Mari kita simulasikan sistemnya yang ada di sini Ya Nah, ini adalah Tadi solusi untuk kendali logika kita Ya, kalau kita simulasikan di sini Nah, maka jika 1 tombol ditekan tidak menyala Ya, 1 tombol ditekan tidak menyala 1 tombol ditekan tidak menyala Tetapi Jika 2 tombol ditekan Maka lampunya menyala Oke ya Tombol 1, 2 Ya, tombol 1, 3 Berarti 2 tombol Atau Tombol 2, 3 Lampunya akan menyala Jika ditekan 3 Lampunya akan mati Ya Maka Solusi ini sudah selesai Gitu ya Bagaimana kita Dari tadi kasus Kita terjemahkan ke dalam tabel kebenaran Kemudian kita buat rangkaiannya Jadi Untuk kasus logika di sini Penting teman-teman bisa Memahami kasusnya Menterjemahkan ke dalam tabel kebenaran Sebelum ada akhirnya Dengan mudah Bisa membuat rangkaiannya Ya Begitu Nah Sekarang Bagaimana kasusnya Kalau Nanti kendalinya menggunakan PLC Ya Nanti kendalinya menggunakan PLC Oke Nah Maka kita berangkat sekarang Yang keempat Ya Yang keempat di sini Ya Rangkaian input-output PLC Jadi kita tadi sudah mengidentifikasi inputnya Nah Kita buat rangkaiannya sekarang Nah Tadi Tombol kita hubungkan ke alamat 0 Tombol 1 Tombol 2 Alamat 1 Tombol 3 Alamat 2 Ya Di channel 0 Sedangkan Output lampu kita hubungkan ke alamat 100 0 Gitu ya Nah ini kita bagi sekarang Input Ini proses Ini output Nah prosesnya ini hardwarenya Yang semula prosesnya itu hardwarenya banyak menggunakan relay Ya menggunakan relay Sekarang kita menggunakan PLC Ya Input ini harus kita rangkai Berarti kita tetap harus merangkai Yaitu rangkaian input Terus kemudian output juga kita rangkai Rangkaian output Nah sebetulnya di sini sama dengan kasus yang ada di sini Ya Yang bagian kiri input ini Nanti akan menjadi rangkaian input Yang bagian kanan output ini adalah rangkaian output Sedangkan proses yang di sini menggunakan kabel Kalau PLC prosesnya di sini akan digantikan dengan menggunakan program Jadi di sini Kalau kita menyelesaikan secara hardware ini juga bahasa ladder Jadi K1 normally close Normally open Normally open Maka di sini Tombol 1 Normally close Normally open Normally open Terus ini Normally open Ini menghidupkan lampu di alamat 100 00 Begitu ya Nah jadi Tadi kasus kita Kita selesaikan secara sistematis Mulai dari identifikasi input outputnya Karena kasus logika membuat tabel kebenarannya Terus kemudian membuat rangkaian kendali Ya Rangkaian sistemnya menggunakan hardwire Ya Dengan menggunakan bahasa ladder tadi Ya Terus kemudian membuat rangkaian input output PLC Membuat program PLC menggunakan ladder Ya Ini identifikasinya Ini adalah tabel kebenarannya Dipilih tabel kebenaran yang sesuai dengan kasus kita Kemudian dari tabel kebenaran ini digambarkan Rangkaiannya Ini bahasa ladder Untuk hardwire control Gitu ya Terus kemudian kita membuat Rangkaian input output PLC Terus hardwarenya yang ada disini Kita menggunakan PLC CP1E Ini harus diisi soft program Ya Ini adalah programnya Nah Cara menggambar programnya ini Sama persis dengan Bagian proses yang ada di Ladder diagram di hardwire control Ya Demikian Yang bisa saya sampaikan Nah terus kemudian Kita akan coba simulasikan Simulasikan yang PLC disini Menggunakan HMI Jadi nanti ada tiga tombol Yang ada di HMI kita Dan ada satu buah lampu Jadi nanti kalau dua tombol ditekan Lampunya menyala Kalau tidak itu lampunya akan mati Oke mari kita simulasikan HMI nya Nah ini adalah desain HMI nya Tadi ini sudah kita buat Dengan PLC nya Kita akan mensimulasikan secara virtual Jadi kita koneksikan dengan PLC kita yang sudah kita program Ini PLC nya sudah kita program Ya Maka kita koneksikan disini Ya Oke Nah disini Ini adalah tombol satu Ini adalah tombol dua Ini adalah tombol tiga Ya Maka kalau ini bernilai satu Ya kita Set gitu ya Terus kemudian ini bernilai satu Maka lampunya akan menyala Ya anda lihat disini lampunya menyala Terus kalau disini kita reset Berarti hanya satu yang aktif Lampunya mati Maka tombol satu dan tombol tiga kita tekan Ini lampunya menyala Oke Terus selanjutnya ini kalau kita reset Terus kalau tombol dua kita tekan Ya Lampunya akan menyala Jadi setiap kali tombol dua tombol ditekan Lampunya akan menyala Oke Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Selamat belajar Dan Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih